musik 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 dih lu berduanya udah ganteng-ganteng rajin sholat gimana ditanggap ya rajin sholat itu kan itu kewajiban kita umat islam itu harus sholat kewajiban aja ya udah jalanin lah biar sibuk siting juga tetep ya waktu tetep harus harus karena kalau gua ya sama harus kan selalu ingatin ya kalau kerja itu cuma waktu untuk menunggu kita sholat sama gua ya ya udah sampe jalan sampe kerja gua selalu ingatin hari sembilan juga sebisa mungkin kalau bisa sholat karena kan setelah sholat tenang hati lebih tenang artinya Jumat juga gak ditinggal ya sholat Jumat kan ini juga hari Jumat ya harus dong itu malah kita sering bertiga kita sering banget deket sini kita nyampe ke lokasi dulu biasanya tuh callingan jam 11 makan sholat baru habis di teh dan juga bro-bro juga pada ngerti ketika lagi azan berik ke suatu orang juga sih berkah juga ya jadi kerja bareng bisa ibadah bareng juga sambil memperbaiki diri lah gitu ya balik lagi kayak yang selalu sering gua bilang gak semuanya harus di ekspos gitu tapi kan biasanya kalau anak laki misalkan kayak gua juga kalau misalnya gak sholat Jumat kayaknya ada yang hilang gitu tapi iya bener iyalah kayak misalnya nih gua gak sholat nih gak sel Jumat tuh kayak aduh ya Allah kenapa gua gak sel Jumat tuh nyesel gitu kadang kayak misalnya telat bangun misalnya kayak kelar syuting pagi jam 7 pagi terus tidur tuh bangun bangun tuh jam 12 lewat kayak apa ada yang kurang gitu ya Jumat itu apa yang hipah lu dapet ketika lu juga rajin sholat apakah kerjaan gampang banget atau gimana banyak banget lah dari semua doa-doa gua tuh 3, 4, 5 tahun lalu capek semua sekarang iya gak sih Riz pas jaman-jaman kuliah kita di Jokowi sebenarnya kalau itu ya semua rezeki udah ada yang ngatur kita cuma harus melaksanakan kewajiban kita aja kewajiban kita sebagai peman manusia itu apa gitu ya kewajiban itu yang harus dijalani satu persatu iya kan tiket lagi kan bulan Ramadan juga nih Riz apa sih yang paling dikangenin di bulan Ramadan sahur sih kita dulu kita sahur ya masih inget banget itu konten pertama pake handphone di MACD gua lu dimana? gua di Ricis Factory kalo gua sama Riza itu konten pertama tuh di MACD kita makan MACD dulu lu konten pertama sahur kan? gua juga konten pertama sahur di Ricis Factory lho ya gua di MACD inget banget tuh 2 tahun yang lalu ya masih bareng-bareng semua sampe sekarang gua masih bareng-bareng juga Alhamdulillah masih dikasih bareng sama Allah gitu sih seneng banget sih Alhamdulillah tangan sih sahur sih semoga kedepannya nanti kita bisa ada ada program sahur atau bisa bareng-bareng lagi amin iya pokoknya kalo misal ada kita ditonton kita nih kayak Dian TV jam 9 malem jangan lupa ditonton terus nanti jam 2 di TransTV juga jangan lupa ditonton tonton terus ada sih gak yang membekas di bulan Ramadan selama Ramadan tadi membekas selama ini? apa sih? membekas ya ketika kita pulang lebaran ya ke rumah ya pembekas sebenernya banyak kalo lebaran lebaran itu eh lebaran puasa untuk gua ya apalagi gua sering dulu dari dulu tuh puasa di Aceh di Aceh itu vibes Ramadhan itu bener-bener keliatan dari kita beli bukaan terus kayak ada satu jalan yang semua jalan jalan itu ditutup ditutup jalan untuk gua beli bukaan ajil apa segala macem itu kalo misal pas gua tinggal di Jogja dan di Jakarta gua gak gak dapetin itu beda jadi pas gua puasa misalnya kayak hari-hari terakhir mau lebaran gua kan sering balik kaca tuh itu hal-hal yang gua kangenin tuh gua juga sih kalo gua pulang ke Bengkulu tuh pasti tuh di jalan-jalan itu di blok tempat-tempat buat ditajil semua disitu kalo daerah kan gitu gak bener banget tahan sih mungkin